Yang pertama dari Pak Tohir, kita menghargai sebenarnya cara dan pendekatan setiap reviewer dalam review artikel, kita hargai semuanya. Termasuk kita juga sangat menghormati dan menghargai bagaimana gaya selingkung jurnal yang memang di sini juga punya variasi, bagaimana gaya selingkung jurnalnya. Nah sekarang begini, memang yang kita butuhkan hari ini ketika kita mendalami bagaimana teknik mereview yang berstandar internasional, tentu saja kan kita ingin agar jurnal kita itu menjadi jurnal bereputasi. Kalau nanti sudah jadi jurnal bereputasi, kita juga ingin kemudian naik kelas. Q4, Q3, Q2, Q1. Berhenti di Q1 kan impact factor yang kita genjot, SDR kita genjot. Kita kan nggak pernah selesai memang untuk kemudian meningkatkan kualitas. Jangan pernah kuas dengan situasi yang didapat hari ini dalam urusan-urusan kebaikan. Nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, bagaimana cara mereview artikel yang kemudian nanti bisa membantu pengelola jurnal itu mengantarkan jurnalnya menjadi jurnal bereputasi. Makanya satu hal yang penting pertama adalah bagaimana kita menyadarkan dan kemudian bersama-sama dengan para editor, bahwa editor ini harus betul-betul menguasai bagaimana pentingnya sebuah proses review yang berkualitas. Jadi jangan sampai editor ini juga menyerahkan sepenuhnya pada reviewer. Jadi pengetahuan bagaimana teknik mereview yang baik, yang berstandar, berstandar jurnal bereputasi, itu editor harus punya dulu. Reviewer harus, karena itu memang bidang kerjanya. Tapi editor harus sadar, harus mengerti, harus tahu. Memiliki pemahaman. Jangan sampai editor ini hanya berkutak putih pada persoalan-persoalan mempublish artikel. Tapi juga harus mengerti tentang bagaimana review yang baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar dari 10, 20, 30, bahkan ratusan sudah jurnal-jurnal di Indonesia yang ketika didaftarkan ke Skopus misalnya, ditolak. Atau di WOS juga ditolak misalnya. Kenapa jurnalnya ditolak? Alasan-alasannya apa? Kalau kita kumpulkan dari ratusan jurnal ini kenapa dia ditolak sementara, dengan embargo yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang 7 tahun, baru boleh daftar lagi. Kalau kita kumpulkan alasan-alasan penolakannya, alasan penolakannya itu berkaitan dengan subtansi artikelnya. Sangat-sangat jarang yang bicara tentang websitenya. Sangat jarang. Kecuali ketika dinilai don dan seterusnya. Sangat-sangat jarang yang bicara OJS-nya pun sangat-sangat jarang. Jadi hampir semuanya itu berbicara tentang subtansi artikel. Nah kalau kita pelajari apa sih penolakan dari pengindek tentang artikel-artikel yang terbit, dari sisi subtansi yang nomor satu, semuanya bicara novelty. Bicara novelty, bicara kebaruan temuan. Bicara dampak-dampak penelitian yang dipublish pada bidang ini. Dampak itu tidak dilihat secara nasional. Minimal, Skopus itu melihatnya regional. Regional Asia Tenggara minimal. Atau Asia. Jadi yang dilihat itu dampaknya seluas itu. Tidak hanya dampak nasional. Ini kan jurnal internasional bereputasi, bukan jurnal nasional. Yang dilihat itu dulu. Makanya kadang-kadang di judul, kalau melihat konteks penelitiannya itu populasi sampelnya itu sangat kecil, yang menggambarkan Indonesia bahkan sub-subnya lagi yang mestinya bisa lebih luas, itu merugikan. Makanya sering kita menyarankan dalam hal ini, maka ketika melihat sasaran riset di dalam artikel-artikel yang diterbitkan itu, kalau bisa memang skalanya luas. Kalaupun di Indonesia, ya luas. Kecuali bidang-bidang antropologi, sosial, budaya, itu bisa menjadi salah satu yang kemudian ada dalam tenang betik toleransi di situ. Yang kedua, setelah novelty, nilai dampak, apa sih yang kedua? Skopus itu mesti akan bicara tentang apa? Tentang citasi-citasi, bicara referensi, bicara citasi seputar ini. Makanya artikel-artikel yang terbit di jurnal kita, terutama yang 10 artikel yang mau kita submit ke Skopus, itu pastikan bahwa referensinya itu sebagian besar, itu memang jurnal-jurnal yang mereka indeks. Jadi misalnya ada satu artikel, referensinya berapa? 40. Coba cek dari 40. Berapa persen yang kemudian mengambil, mencitasi dari jurnal-jurnal yang mereka indeks? Lebih dari 50 persen. Itu sudah layak. Jangan sampai kemudian sedikit. Makanya jurnal nasional yang mau ke internasional, mulailah belajar untuk membatasi citasi dari jurnal nasional. Jadi walaupun jurnal nasional, tapi karena mau ke internasional, maka menggunakan standar internasional. Supaya apa? Saya sering mengatakan pada teman-teman yang jurnalnya mau ke Skopus atau kemudian baru saja di-reject, salah satu nasihat baiknya menurut saya adalah tutup celah. Kedepannya tutup celah. Kedepannya tutup celah. Skopus itu supaya tidak bisa komentari ini, komentari ini dia tutup. Tutup di dalam artikel-artikel kita. Jadi Skopus tidak bisa berpilah. Dia mau komentari apa? Novelty, novelty-nya bagus-bagus. Dia mau komentari apa? Referensinya sedikit yang mereka indeks, sudah banyak. Mereka mau komentari bahwa apalagi, misalnya di metodologi itu tidak clear, tidak jelas, instrumennya tidak dijabarkan, tidak memiliki satu spesifikasi, kita tutup juga dengan penjelasan di metodologi. Lalu kemudian dia sering mengatakan apa? Dari sisi kebahasaan, bahasa Inggrisnya tidak bagus, variatif. 10 artikel yang dikirim, 10 penerjemah yang berbeda, dari 10 provinsi yang berbeda, 10 latar belakang pendidikan, dari prodi-prodi yang berbeda, akhirnya variatif sekali. Tutup, kemudian apa? 10 artikel ini diterjemah dengan standar-standar yang sama. Bagaimana caranya? Ini ada usaha, pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Ada 117 yang sudah terindek kok. Artinya mereka juga bisa. Walaupun ada 1-2 jurnal, diindek oleh Skopus karena bonus, karena bidang kajian memang masih langka. Itu kadang-kadang style kualitas diturunkan oleh mereka. Itu kita pahami saja. Itu kan bagian dari bisnis. Nah, lalu kemudian, bicara apa? Sebaran penulis. Jangan sampai penulis-penulis yang terbit di jurnal kita itu, ya Indonesia banget. Jadi bagaimana caranya? Jadi kolaborasi internasional itu, tidak menjadi prasarat, tapi menjadi sesuatu yang selama ini ternyata dikomentari terus oleh Skopus. Bahwa orang-orang yang menerbitkan artikel di jurnal Anda, para penulisnya itu, tidak tersebar luas. Tidak punya, tidak mewakili berbagai wilayah, negara, dan sebagainya. Ini juga ternyata dikomentari. Nah, hal-hal begini ditutup. Bagaimana peran reviewer? Ya makanya, satu, kita mereview itu fokus pada substansi. Mereview fokus pada novelty. Mereview pada proses citasi. Mereview pada referensi. Mereview pada hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan mungkin. Makanya, kalau jurnal itu terbit dalam bahasa Inggris, kalau reviewernya itu misalnya satu, dua, tidak mengerti, tidak benar bahasa Inggris. Nah, seperti senior saya, sahabat saya, Pak Alif Forman ini, bahasa Inggrisnya bagus, karena kuliahnya juga dari luar negeri, tidak usah diragukan. Tapi kan tidak semuanya seperti beliau-nya ini. Ada banyak reviewer yang bahasa Inggrisnya juga dibantu oleh Google. Seperti banyak orang misalnya. Nah, ini tentu saja kan enggak bisa kemudian dia diharapkan mereview dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Setiap jurnal yang terbit dalam bahasa Inggris artikel-artikelnya, jurnal itu harus bertanggung jawab, punya tim yang memiliki latar belakang bahasa Inggris yang bagus. Seperti jurnal yang kita kelola, yang saya kelola, yang sekarang Q2 ini, kita punya empat staff. Empat staff ini semuanya latar belakangnya bahasa Inggris. Yang tiga, yang satu IT. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Standar, kita latihkan ke sana kemari. Lulusan-lulusan terbaik dalam urusan menulis. Bukan speaking, menulis yang penting. Nah, ini supaya kemudian mereka sering dipertemukan. Ayo ketemu, kumpul. Ketika kemudian mem-proof read artikel, sehingga kualitasnya menjadi terstandar. Kadang yang dibutuhkan bukan kualitasnya tinggi dalam kebahasa Inggrisnya. Standar tinggi. Untuk apa yang satu tinggi sekali standarnya, yang lain kemudian sedang ada satu dua, yang kemudian standarnya nggak bagus? Ya, mending standarnya baik, tapi memang konsisten dalam tata bahasanya misalnya. Makanya para penerjemah itu butuh pertemuan. Butuh komunikasi. Ini yang harus kita... Memang nggak mudah, Bapak-Ibu. Makanya saya selalu dalam proses-proses pendampingan tata kelola jurnal di kementerian, di berbagai daerah, kita menyampaikan bahwa tidak semua jurnal harus dipaksakan ke sekopos. Tidak semua jurnal harus dipaksakan menjadi jurnal internasional bereputasi. Hanya jurnal-jurnal tertentu yang memang kita siapkan. Karena butuh apa? Penyiapannya juga, mindset-nya, gaya kerjanya, ya standar jurnal internasional. Itu baru jurnal yang mengarah jurnal internasional. Tapi kalau mindset-nya lokal, cara kerjanya masih ya apa adanya, ya tidak kemudian melakukan gerakan-gerakan inovatif untuk tata kelola jurnalnya, ya Sinta 2 itu sudah sesuatu yang sangat top menurut saya. Sudah berhenti aja di Sinta 2. Kita kembangkan terus. Jadi nggak usah semuanya ke sekopos. Ini kan jurnal itu semuanya harus ke sekopos. Jadi tidak perlu lah menurut saya. Tidak perlu semuanya itu menjadi satu menara yang kemudian mengurucut ke atas, yang namanya tombak itu ujungnya saja yang meruncingkan. Artinya memang akan sedikit, tidak semuanya. Itu kan teori alam. Tapi silahkan. Semua jurnal punya cita-cita menjadi jurnal bereputasi, it's okay. Daripada nanti dibilang, tidak usah semua nanti seolah-olah tidak diharapkan, tidak didoakan, kan nggak bagus juga. Tapi menurut saya, pengelola jurnal adalah masyarakat ilmiah. Berpikirnya rasional. Berpikirnya rasional dengan target-target yang juga jelas. Itu saya kira penting. Oleh karena itu, sekali lagi kita dorong. Satu, dua, tiga, empat. Mungkin di Indonesia, lima saja lah jurnal bidang paut, sekopos. Maka ya Bapak-Ibu yang di sini itu semuanya akan jadi profesor, saya yakin. Satu saja mungkin, dua saja sudah akan banyak mengantarkan. Seperti jurnal yang kita kelola, JPI itu sekarang sudah 47 orang yang kita antarkan menjadi profesor. Ada yang satu artikel, ada yang dua artikel ya. 47 profesor. Banyak sekali. Kalau kita bariskan suatu saat di lapangan, mungkin nanti sudah 100 profesor. Jadi kayak ternak profesor bahasa ekstrimnya gitu kan. Tapi nggak masalah ya, memang jurnal kita bisa memfasilitasi, bisa membantu. Itu penting sekali saya kira Bapak-Ibu ya. Saya kira itu yang harus kita upayakan ke sana. Ya, saya kira itu. Monggo, kalau masih ada. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!